Intro Pemeriksaan melakukan topografi Dimana prosesnya adalah pemeriksaan kawal Dilakukan tidak Tapi kalau didiamkan Kalau putih susu mulan kecewaan seperti air susu Ini bisa terindikasi berapa Dan salah satu contoh Putih putih susu mulan kecewaan seperti air susu ini Ini putih susu dimana Di sampingnya ada korena Biasanya wanita Wanita di putih susu Karena suka datang Terus kalau digaruh Terus seperti air bola Dikula kecil 1, 2, 3, 3 Nah ini kalau digaruh Tolong jangan sampai buka Apalagi keluar cairan berwarna Ini misalkan Hal hampir Bagi infeksi Bakteri yang penjauhnya ada di buku Tahinya cairannya biasa Apalagi keluar cairan berwarna Dan bukannya Nah bukan infeksi Kalau hal itu masih didiarkan Keluar lagi cairan berwarna kotak Dan berbau Akhirnya cairan semakin berat Lama-kelamaan putih susu akan hilang Dan payu darah Ini putih susunya yang hilang Payu darahnya bolong seperti ini Cairan semakin berat Kalau posisi seperti ini Dibiatan lama-kelamaan semua Terus dari darah Dimana semua akan terunggu besar-besar Akhirnya kulit bayu darah Sudah ikut komentar Kulitarnya pasti bersama Karena tumur sudah Kita tahu kulit bayu darah Sangat tinggi Punya batas pemakuan Karena tidak panggung Penangkungan yang terlalu Penangkungan yang terlalu Keluar seperti ini Nah ini konsep Daripada Bayu darahnya Nah kalau sudah seperti ini Dokter atau medis akan Dapat pembedahan Dimana tumurnya Dan tidak ada diangkat Jadi beratnya bisa support Bisa support Bisa beri 3-4 kg Setelah ini dilakukan Radiorafi penyinaran Karena panas konsepnya Ada juga yang Dibatkan agak bom Karena mungkin Penyebaran yang sudah Konseki stadion lanjut Dilakukan yang Namanya demokrafin Baik melalui itu Atau itu Orang Dimana Raui berbunuh Tentok dan berat-berat Satu gram Tujuan ekoterapi Tujuan radioterapi Tujuan radioterapi Pada stadion lanjut Seperti tadi Bukan untuk Menyembuhkan Kadang Tapi hanya Mengurangi rasa Atau Atau berpercaya Menyembuhkan Menyembuhkan Kemudian sederhana Karena itu Kalau misalkan Menjadi demikian Kita sebagai Warga Jangan Menyembuhkan Apa yang menatukan Walaupun Misalkan sudah selanjutnya Tapi Lebih bagus lagi Dari awal Kita sudah mengetahui Dan memeriksakan Payugara Nah sekarang Bagaimana Memeriksaan Payugara Agar Senang Tidak Selalu Kita menggantar Dimana-mana Pemeriksaan Payugara Dengan sadari Ya Pemeriksaan Boleh jadi sendiri Pemeriksaan Payugara Cukup Satu bulan sekali Seminggu Setelah selesai Nanti di rumah Tidak Selatan Selatan Setelah itu Panjang dada sebentar Di Siap Payugara Jajah kodrak Payugara wanita Kiri dan kanan Tidak lama Besar sebelah Itu Normal Tidak ada masalah Kemudian Tanda-langan Para yang mencusui Bayi hanya Dijaukan sebelah saja Nanti Lampang-lampang Payugaranya Besar sebelah Itu Tidak ada masalah Bukan Kanda kekuat tumor Tidak ada Terus kemudian setelah itu lihat putih susu, kalau putih susu itu sejajah atau simetris ini normal, sehat, clear and clear, tidak ada masalah. Kemudian pada saat nanti mandi, coba dikasih sabun sedikit, bawah dalam turun sedikit, nanti diputar, diputar ke kiri atau ke kanan, kemudian buah-buahnya diputar ke kiri ke kanan, sedikit ditekan, kalau tidak ada benjolan apapun berarti normal, clear and clear, sehat. Kemudian sebelum tidur, tidur tementang, di pastikan tidak akan ganteng pakai lantai, biarkan payudara merebak berapa, kemudian dipinjak. Kalau sepenuhnya dipinjak tidak menemukan benjolan apapun berarti normal, sehat. Nah kemudian di depan cermin, ibu menyamping, angkat, angkatnya ke atas, naik dari tiap ke tengah. Lalu ada benjolan di tepian, ya kalau ibu syukur misalkan terbentuk lemah misalkannya, tapi kalau diragakan misalkan. Kanan, kiri, ibu lakukan seperti itu, tidak menemukan benjolan apapun, dipastikan 90% dia sesak. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba di lakukan seperti itu, pada bulan berikutnya ada benjolan dan tidak hilang. Terima kasih.